...mumpung ingat saya Pak Kedua, yang disambung oleh Pak Johan tadi. Mungkin yang ingin ditanyakan itu semangatnya, tapi bisa saja saya salah. Saya kan menafsir maksudnya beliau ini. Saya belum tanya beliau Pak Johan Budi apa maksudnya. Tapi saya menafsirkan, tafsiran saya atas substansi pertanyaan beliau. Kalau Bapak faham, tahu semangat dibentuknya undang-undang ini dulu, itu yang paling penting. Semangat pokoknya itu adalah dalam rangka pemberantasan mendukung agenda pemerintah negara melakukan pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan utama. Dan kejahatan utama itu kurang lebih tiga itu. Hanya waktu bahas undang-undang yang kemudian itu, ada muncul pertanyaan, jangan hanya di situ dong, yang lain juga. Itu kan berdasarkan kenyataan-kenyataan dan laporan LPSK juga. Yang menjadi masalah adalah, nampaknya LPSK itu demen sekali dengan soal-soal yang tidak utama itu. Yang utamanya enggak begitu menonjol, enggak begitu muncul. Padahal harapan utama kita itu adalah masuk ke wilayah-wilayah yang berat ini. Yaitu pemberantasan korupsi, tina pidana terorisme, dan narkoba. Itu sebetulnya yang luar biasa. Karena yang lain-lain itu sebetulnya bisa ditangani. Kecuali ada kasus-kasus khusus yang sangat berat. Maka muncullah yang berikutnya tadi. Pertanyaan saya juga di situ dalam kaitan dengan itu. LPSK kalau saya tidak salah, dulu kecuali kalau sudah berubah semangatnya, harus proaktif. Jangan pasif. Kalau pasif nanti lembaga ini, dia maju di tempat. Jadi proaktif dia. Proaktif bagaimana definisinya? Tentu itu silakan dilakukan. Proaktif dalam konteks, dalam rangka, ikut membantu, memperkuat agenda negara untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan utama tadi. Kecuali, terutama pada masa kita bikin undang-undang ini, soal pemberantasan korupsi. Karena apa? Waktu itu, Pak Wayan, pegawai rendah yang melaporkan tindakan korupsi atasannya, kan gitu. Kan kita kan, pemberantasan korupsi kan kita butuh mobilisasi dan partisipasi masyarakat. Tapi yang terjadi pada saat itu, yang melaporkan kasus korupsi, yang melaporkan itu malah bukan dilindungi, malah diproses secara hukum. Maka kita minta harus ada undang-undang yang khusus menjamin melindungi para saksi, saksi dan korban. Terutama juga kejahatan-kejahatan pelanggan hamperat. Jadi, saya hanya mau mohon kepada LPSK untuk terus nyalakan apinya ini, semangatnya ini. Jangan sampai semangatnya ini kita redup. Lilin ini harus tetap dinyalakan. Saya tahu ada banyak yang meniupnya, supaya dia padam. Dan teman-teman LPSK mohon menjaga, lilin ini tetap nyala. Jangan ikut niup-niupnya supaya padam. Itu saja. Sekian dan terima kasih.